kali ini kita akan unboxing namanya Oppo A96 ini HP kelas menengah terbaru sebelumnya saya minta maaf dulu ya karena kebetulan unitnya saya dapet ini udah di unboxing ya udah dibuka tapi gapapa yang penting sekarang saya mau kasih tau aja A96 ini akan dapet apa aja sih isinya gitu nah ini ada Oppo A96 ini HP kelas menengah terbaru yang nanti Redes baru tanggal 7 karena masih NDA saya juga bisa bicara banyak soal spesifikasinya tapi yang pasti yang kelihatan aja ya kalau dia desainnya ini kayak A-series pada umumnya yang penting bisa dilihat dia penyimpanan ini 256 GB oh iya A96 ini bisa dibilang sebagai penerusnya dari Oppo A95 ya jadi jangan heran kalau ada beberapa spesifikasi yang mirip tapi ada beberapa update juga gitu nggak cuma sekedar ganti angka doang terus di belakang ada beberapa hal nih kayak Super VOOC nih udah ada Super VOOC 33W yang kayaknya jadi standar juga di beberapa perangkat A-serie ya eh seri A maksud saya terus ini RAM 8GB terus ada expansion RAM-nya 5GB ini udah sering saya jelasin juga sih fitur ini yang intinya dia pakai kapasitas memori internal buat jadi RAM terus baterai 5000mAh dan layarnya sekarang sudah 90hz color rich punch hole display dia disebut color rich karena menurut Playmate ini udah NTSC 95% gitu jadi lebih berwarna oke langsung aja kita buka kita lihat isinya nah ini kotaknya oke tuh ini dari kotak kecil itu isinya itu adalah ya biasalah sync card ejector nih terus ada buku manual buku safety guide ya sekarang HP udah mulai tipis-tipis kalau ingat banget saya dulu manual Nokia tuh yang gede-gede ya terus ada si apa jelly case-nya ini dia sebagai pelangkat yang bisa dibilang paling tinggi ya diantara semua seri A dia kayak Renault series nih jelly case ya sampingnya agak dop-dop putih gitu ya enggak bening kayak Oppo A55 dia kan kiri kanannya bening ya sama kayak belakangnya ini nah tapi kalau yang si A96 dan sejumlah perangkat Renault series dia sampingnya agak putih gitu enggak bening di satu satu sisi sebenarnya enak sih ini kayak enggak licin gitu ya terasa lebih premium juga gitu nih HP-nya cuma ntar kita bahas nanti ya bahas terakhir di bawahnya itu ada seperti tadi dibilang ada Super VOOC jadi charger-nya juga ada Super VOOC yang 33 Watt kelihatan ya 33 Watt Super VOOC tuh ini port-nya interface-nya masih USB-A ya colokan biasa lah oke di sini ada kabel kabel USB Type-A dan Type-C ini aja sih oke sekarang kita lanjut ke perangkatnya aja yuk ini juga saya mau maaf maaf juga nggak salah lama-lama karena ada beberapa urusan ya nah ini nih ada ini perangkatnya kita buka kita lihat sambil nunggu sambil tak nyalain deh nah ini kebetulan dapet yang varian warna hitam dia udah Oppo Glow jadi karena Oppo Glow jelas dia made sidik jarinya susah nempel ya enggak gampang bekas sidik jarinya kalau bisa di lihat di sini tuh terus juga tahan menurut klaimnya dia tuh lebih tahan ini tahan yang goresan cuman tentu aja goresan dan tingkatan tertentu ya kode goresnya pakai pisau ya jelas beda hasilnya nah kalau desain ini tipikal seri A ya bahasa desainnya kalau dilihat sudah ditemukan juga di jumlah seri A yang rilis dalam beberapa waktu belakangan ini kayak A76, A55 gitu ya termasuk A95 sebenarnya mirip juga desainnya tapi yang ini pakai dia pakai Oppo Glow tuh bagian belakang ini enak sih matte halus gitu terus ada bagian senters jari di bagian samping volume ini ada SIM tray terus juga ada USB lubang jack dan speaker oh ya speaker ini udah dual speaker ya speaker ada di atas ada di bawah sekarang pilih bahasa dulu kita pilih ke Indonesia 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 berikutnya regionnya Indonesia dong kok nggak ada kok di atas selanjutnya oke 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 ya nanti ajalah wifi oke sebentar ya biar cepet saya angkat dulu sebentar nanti iya berikutnya berikutnya ini lewati oke untuk sim cardnya mari kita coba lihat ya apa ya tipenya udah apa udah double slot atau triple slot tuh udah triple slot ya bisa dilihat jadi dia bisa dua singkap dan satu micro SD nah ini adalah tampilan depannya seperti tadi yang saya bilang dia udah dual speaker juga jadi lebih enak ya kalau buat konsumsi konten dan ini kayaknya udah sekian lama juga dia A-seriesnya Oppo tuh nggak ada dua speaker setelah saya tuh A53 sebenarnya dual speaker dan A33 nah ini A96 dikembalikan lagi dual speaker setelah beberapa sekian HP Oppo yang rilis di Indonesia itu nggak punya dual speaker termasuk Reno7 series yang baru rilis belakangan ini aja nggak punya dual speaker nasi A96 ini akhirnya punya dual speaker layarnya ini ukuran 6,59 inch mepet-mepet 6,6 inch lah jadi sebenarnya tergolong lumayan besar ya ini kalau dibandingin sama Reno7 ini gara-gara ada case-nya nya sih jadi nggak gitu kelihatan perbandingan ya sebentar kita coba kak nih oh ya sedikit lebih besar sih ini kan 6,4 ya Reno7 itu 6,4 ini 6,56 kalau sama apa ya sama apa lagi ya soalnya kalau berbanding sama A55 seharusnya nggak jauh berbeda ya kenapa karena ini tuh 6,56 ya jauh berbeda 0,03 jadi perbandingannya nggak gitu ketara tuh tuh nggak nggak gitu ketara perbedaannya tapi kalau dipegang coba kalau kita tumpuk ya kalau kita tumpuk iya sama sih nggak jauh berbeda ya A55 sama A96 gitu nggak jauh berbeda desainnya saya mirip beda lah ya ini kameranya doang di ukuran kameranya kalau saya resolusi sayangnya saya belum tahu spesifikasi resolusinya itu berapa tapi kalau A96 ini sudah apa dia 2 kamera 3 kamera sih ini cuma 2 tapi ini harusnya lebih bagus karena ini jatohnya harusnya lebih mahal si A96 mungkin saya sekarang buktiin ini aja kali ya soal dua speaker ya kalau dia nanya spesifikasi lain-lainnya mohon maaf banget belum bisa kasih tahu kenapa karena ada NDA itu sebentar saya cek YouTube dulu oke di YouTube mau dapat pertanyaan saya mau ngecek ini sih dua speakernya tapi ini harus sambil nontonin YouTube terakhir internet sudah tersambung ke internet ya kita coba cari sesuatu yang tidak ada saya masih satu grupnya oke nah dia ada dua speaker nih ya kiri kanan kita tutup kita tutup lagi nggak tahu di live streaming berasa nggak ya tapi ini beneran dual speaker ada di sini sama di sini gitu keren keren ya memang sih di jumlah pesayangnya udah banyak juga saya pakai dual speaker tapi Oppo pakai dual speaker suatu hal yang cukup istimewa oke kayaknya segitu dulu aja yang bisa saya share ya soal Oppo A96 ini nanti sisanya akan saya share di tanggal 7 April itu udah tanggal perlisannya yang melalui video aja ya jadi gitu aja live kali ini terima kasih sudah bergabung semoga semua sehat-sehat ya dan jangan lupa kemungkinan besar besok puasa ya ya terima kasih sudah bergabung sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.